Hai Hai guys apa kabar di balik sama saya Ferrari gimana kabarnya semuanya Oke hari ini saya akan bikin sesuatu atau bikin vlog sharing ya jadi maya lawa maya 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 jadi hari ini aku mau kasih sesuatu buat kalian kasih apa namanya kasih sharing ya mengenai tentang kenapa di Taiwan itu banyak banget TKI kaburan dan TKI kaburan ya jadi konsepnya seperti ini ya kenapa mereka lebih suka kabur daripada menjadi TKI resmi karena menjadi TKI resmi itu sebenarnya gimana ya kalau menurut saya itu banyak aturan ya aturannya harus begini harus begitu dan sebagainya makanya mereka mereka lebih sering apa namanya lebih sering mau bebas mau kebebasan supaya mereka lebih apa namanya lebih bisa untuk diri sendiri karena kalau resmi itu kebanyakan aturan ya saya bilang resmi kebanyakan aturan ya jadi harus taat aturan ini taat atur itu dan sebagainya selain itu untuk menjadi resmi ya itu penghasilan atau gaji itu lebih kecil daripada kaburan-kaburan itu dua kali lipat gaji lebih besar daripada resmi sekarang tahu lah gaji TKI resmi itu hanya sekitar 20.000 NT ya itu kalau biasa ya kalau lembur itu sampai 23.000 NT itu kalau ada lemburannya itu untuk TKI resmi ya yang aku aku mau ngomong masalah tentang ini apa namanya PRT PRT dulu yang gue bahas ya gitu ya Nah sedangkan yang kaburan itu bisa sampai 30.000 itu untuk yang resmi ya PRT ya gitu ya jadi jaraknya tuh lumayan jauh lumayan jauh juga gitu ya ada sampai 35.000 belum nanti kalau misalkan takong atau misalkan untuk yang part-time itu bisa sampai memegang uang 40.000 itu untuk yang kaburan nah makanya itu kenapa mereka memilih untuk kabur saja karena dari segi penghasilan mereka lebih gede mendapatkan uang dan tidak banyak aturan dan juga tidak banyak apa namanya apa ya nggak banyak pantangan gitu ya kalau misalkan ada dia nggak betah atau misalkan dia nggak nggak mau untuk lanjut kerja dia bisa cari pekerjaan atau dia bisa langsung pindah ke pekerjaan lain-lain ya beda dengan resmi resmi kalau misalkan kita nggak betah kita harus nunggu dulu beberapa bulan untuk mendapatkan pengganti yang baru dan kita baru bisa pindah itu resmi ya itu dari segi gaji dan juga dari segi kenyamanan selain itu banyak banget juga perbedaan-perbedaan yang lainnya mengenai libur juga kalau untuk resmi itu mungkin hanya dikasih libur satu kali sebulan ya sedangkan kalau misalkan untuk kaburan mereka bisa bebas mau memilih libur kapan saja dia mau Nah itu dari segi perbedaan segelintir perbedaan yang ada nah Hai pasti ada yang bertanya Hai sedangkan kerugian-kerugian manfaatnya apa manfaat jadi kabur untuk apa kerugiannya apa nah kalau seperti saya bilang yang di depan tadi manfaat menjadi kaburannya turi dari segi gaji mereka lebih tinggi terus kemudian kebebasan mereka lebih mutlak nggak ada yang ngatur mereka bebas mau istirahat kapan pun juga mereka bebas untuk melakukan istirahat itu nah sedangkan yang resmi itu tidak bisa ya kita itu harus patuh pada aturan yang berlaku ya kita harus libur satu bulan sekali dan itu pun belum tentu kita dikasih libur satu kali 24 jam cuma 12 jam doang kita bisa libur untuk itu ya teman-temannya itu yang resmi kadang yang resmi itu harus berantem dulu sama majikan supaya bisa dinginkan untuk libur seperti itu ya dan juga libur kadang-kadang juga ada yang dipotong ya libur pun masih dipotong ya udah libur dipotong bukannya libur malah dikasih duit dikasih uang lembur enggak enggak resmi enggak seperti itu ya mungkin ada juga sebagian majikan yang baik jadi libur nggak dikasih maksudnya libur nggak dipotong oke lah itu majikan yang baik banget yang ngerti kondisi kita ya yang itu aja free lah seperti itu ya seperti itu tapi ada juga majikan yang perhitungan ketika kita libur masih aja juga dipotong ya seperti itu nah keuntungan menjadi kaburan ya saya bilang nih keuntungan menjadi kaburan seperti itu tadi masalah masalahnya bebas sedangkan dari dari segi kerugian menjadi kaburnya pertama ah cnpoka cnpoka kita ya kartu Askes kita itu akan dicabut karena selama kita tidak membayar setiap bulan itu akan diblacklist dari cabut ya jadi otomatis karena kita tidak bayar setiap bulan cnpoka kita akan dihanguskan dan juga ARC kita juga akan diblacklist atau dihanguskan dan juga bisa jadi paspor kita masa tinggal Kita juga akan di blacklist Karena semua itu ada masa tenggangnya Semua itu ada waktunya Nah Kalau sudah Cenpoka itu sudah di blacklist Atau Cenpoka itu sudah tidak berlaku lagi Otomatis Cenpoka itu kita Kalau misalkan berubat Otomatis itu Cenpoka tidak berlaku Jadi kita akan dikenakan biaya 100% Yang tadinya cuma Kita biasanya itu berubat cuma 200 NT Kita akan dikenakan lebih banyak lagi Mungkin bisa jadi 500 NT Atau bahkan jadi 700 NT Seperti itu teman-teman ya Itu kerugan menjadi kaburan Selain itu juga Ada lagi sisi yang lain Tidak tenang bekerja Jadi seakan-akan dikerjar-kerjar maling ya Karena kita akan selalu diintai oleh Pak D Atau Pak Paul Di sini sebutannya itu Pak D Kalau di Taiwan itu namanya Pak D gitu ya Jadi kita akan jadi incaran Pak D Dimanapun kita berada Jadi kita tidak bebas Meskipun kita dikasih kebebasan libur Tapi kita pergi kemana-mana Kita keluar itu Kita tidak akan bebas Untuk itu Jadi kita tidak akan bebas-bebas Seperti anak Yang resmi ketika libur Bisa kemana-mana Tanpa harus was-mas Dikejar-kejar orang Ataupun itu Tidak Kalau jadi kaburan Atau swasta Itu akan sangat Apa ya Mengerikan dan mungkin akan sangat Was-was Jantungan mungkin gitu ya Karena banyak kejadian Banyak banget kejadian Ketika mereka libur Si anak swasta Nelibur Ya Pulang-pulang Tau-tau tangan Dari burgo Karena apa Karena banyak banget Pak D yang mengintai Dimanapun berada gitu loh Baik di stasiun Baik dimana aja Mereka tuh pasti akan Mengintai itu gitu ya Jadi makanya Sebagai swasta Itu harus hati-hati Jadi gak boleh Lengah atau gak boleh Kalian kalau mau libur Jangan cari tempat Yang dimana Tempat keramaian Seperti stasiun Seperti Rokok Indo yang ramai Dan sebagainya Kalian harus Intinya harus tahu Mana tempat-tempat Yang sering Didatangin Para pade-pade itu Atau para budi-budi itulah Kayak gitu lah Ya Nah itu kerugiannya Menjadi Kaburan Ya itu Nah sedangkan si resmi Untung Karena ada keamanan Di situ Ada keamanan Safety Lebih safety Lebih ancen Ya gitu ya Jadi Mereka gak akan takut Mau kemanapun dia pergi Liburan kemanapun Dia walaupun jam berapa pulang Dan sebagainya Dia tidak akan takut Karena disitu Udah ada Apa namanya Semacam Ada yang menanggung Ya Semuanya masih berlaku Karena masih diakuin Gitu loh ya Beda dengan yang kaburan Semua udah di blacklist Jadi udah gak bisa lagi Udah gak ada Namanya disitu Walaupun gimana-gimana Tetap ketanggung aja Udah akhirnya Ini akan dideportasi Didepor Akhirnya dipulangkan Nah itulah kerugian Menjadi TKI kaburan Sekarang Keputusan di tangan kalian Kalian pengen jadi resmi Atau pengen jadi kaburan Ada sisi manfaatnya Ada sisi Gak Gak ada manfaatnya Jadi ada sisi enaknya Ada sisi gak enaknya Ya enaknya Cuma sebegitu aja Ada juga gak enaknya Pilihan tergantung kalian Mungkin di luar sana Kalian banyak melihat Banyak teman-teman kalian Yang kaburan gaji kede Bebas kerja Dan sebagainya Tapi disitu Ada juga sisi Sisi kelelahannya Ada sisi yang tidak enaknya Pasti ada Begitu juga Kalian melihat yang resmi Yang kaburan lihat yang resmi Enak banget Bebas Seperti gimana Kerja Nyaman Disisi lain juga Kita yang resmi Juga menghadapi Lampir-lampir Yang mungkin Tidak bisa diatur Tiap malam kita Gak bisa tidur Istirahat kita Gak cukup Dan sebagainya Nah Semua itu tergantung Pada kalian Ya Bagaimana menyikapi Semuanya Oke Untuk aja vlog hari ini Terima kasih banyak Yang udah nonton Video aku sampai habis Seperti saya Ini resmi Tapi tidak Seenak Yang kalian bayangkan Karena saya harus Berhadapan dengan Lampir yang Ya Seperti itulah ya Semua itu ada enaknya Ada yang gak enaknya Semua itu Tergantung kita menikmatinya Gimana Itulah pekerjaan Terima kasih Sekali lagi Jangan lupa Tulis di kolom komentar Apakah kalian Mungkin ada yang Punya masalah Atau apa Nanti bisa saya bawa Di konten saya Selanjutnya Oke Sampai jumpa lagi Kekasatatan Bye bye